Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tew KDR Kita teman-teman di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya Masih di seputar rekrutmen untuk P3G Guru tahun 2022 ini ya Nah untuk khusus untuk ternyata teman-teman untuk P3G Guru ya Baik itu P3G Guru ya, baik itu kesehatan dan juga untuk tenaga teknis Ini ternyata nanti ada informasi terbaru teman-teman Nah yaitu teman-teman untuk segera menyiapkan ya Jadi siapkan dari sekarang Nah ini nanti ada e-materai digital atau online ya Nah ini untuk seleksi P3K ya tahun 2022 Tentunya ini untuk jabatan guru, jabatan teknis dan juga untuk kesehatan Nah tentunya nanti kita akan membahas Bagaimana untuk alur penggunaan materai digitalnya Dan juga yang terpenting adalah dokumen-dokumen apa saja ya Yang wajib diberi e-materai Sehingga nanti ketika pengunggahan berkas ya Ketika berkas itu di upload atau di unggah Itu nanti sudah terdeteksi menggunakan materai digital Nah disini teman-teman disini ada konsep ya Untuk memanfaatkan e-materai ya Jadi nanti tentunya pendaftar disini akan melakukan registrasi Terus disini nanti di e-materai ya Jadi nanti sudah terintegrasi oleh sistem di SSCISN Terus yang berikutnya teman-teman Ini untuk proses reksi ya administrasinya Disini nanti ada beberapa berkas yang memang harus dilampiri materai ya Salah satunya adalah suat penyataan, suat lamaran, suat lainnya Yang dipeseratkan oleh instansi masing-masing Nah untuk penggunaan materai ya Atau penggunaan materai Nah itu tertuang dalam setedaran PLT Kepala BKN nomor 9 tahun 2021 Yang mana dokumen-dokumen ya Itu memang harus ditempel materai Nah terus teman-teman Nah disini Nanti ketika dokumen-dokumen ini diunggah ya Jadi ketika dokumen-dokumen ini diunggah Nah disini teman-teman nanti akan terintegrasi Disini ada materai elektroniknya Disini ada cek akun e-materai Jadi tentunya teman-teman untuk pembuatan akun e-materai Nanti insya Allah nanti kita akan bahas di video kita berikutnya Nah nanti bagaimana jika kalian tidak menggunakan akun e-materai Atau bagaimana kalau kalian tidak menggunakan materai elektronik ya Atau tidak menggunakan materai digital Nah tentunya nanti disini ada peringatan ya Bahwa file yang anda unggah ini tidak memiliki materai elektronik Nah jadi ini adalah solusi Apa bukan solusi ya Sebenarnya ini adalah informasi terbaru Atau mungkin karena ditemukan banyaknya materai-materai Yang mungkin menjadi apa namanya Bahan acuan ya Bahwa di tahun 2021 Itu mungkin ada materai-materai Yang satu materai itu mungkin untuk beberapa berkas Ataupun materai itu diambil dari internet ya Jadi untuk tahun 2022 ini Nantinya untuk materai-materai ya Jadi untuk materai-materai Berkas-berkas yang diberi materai itu harus menggunakan materai elektronik Nah mari teman-teman kita simak ya Untuk penjelasan terkait dengan penggunaan e-materai digital ini Pada seleksi P3K tahun 2022 Ini nanti bagaimana sistemnya Bagaimana caranya Dan juga dokumen-dokumen dan berkas apa saja yang perlu diberikan e-materai Kita simak penjelasan lengkapnya berikut ini ya Tetapi seperti biasa kita ingatkan dulu Mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Bila anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Nah bagi kalian yang suka membaca berita Silahkan kunjungi saja di laman resmi kita Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di sebetar dunia pendidikan Oke teman-teman silahkan disimak ya Untuk penjelasan terkait dengan penggunaan e-materai Dan juga nanti dokumen-dokumen dan berkas apa yang perlu kalian siapkan Untuk penggunaan dokumen yang harus dibubui ya Pada e-materai digital atau online Khususnya untuk seleksi P3K tahun 2022 Ini untuk semua jabatan ya Baik itu di guru, di kesehatan maupun juga di teknis Oke teman-teman selamat menyimak ya Semoga informasi ini bermanfaat Jadi untuk penggunaan e-materai itu Jadi peserta itu harus masuk login dulu Terus isi seperti tahun-tahun lalu Isi biodata, jenis seleksi, informasi Dan e-materai ini adanya di tab dokumen Jadi saya langsung jelasin aja di bagian tab dokumen ini Ada penambahan fitur untuk unggah dokumen Menggunakan materai elektronik Jadi kalau misalnya Syarat jenis dokumennya itu membutuhkan Matrai, pembuahan-pembuahan matrai Di sini sekarang dari BPN itu mewajibkan untuk menggunakan materai elektronik Pertama, peserta bisa melakukan login Atau registrasi ke akun imaterai Jadi di sini peserta bisa registrasi melalui akun SSCSN Atau registrasi ke distributor-distributor yang mengadakan materai elektronik ini Jadi bisa di pajak pool imaterai.co.id Atau di beberapa distributor lainnya Kalau misalnya peserta melakukan registrasi dari SSCSN Peserta cuma butuh memasukkan password Sama konfirm passwordnya aja Karena data-data lainnya itu udah kita langsung ambil Dari data-data yang mereka input waktu registrasi SSCSN Selanjutnya untuk login Kalau misalnya peserta udah registrasi Maka peserta akan diberikan link verifikasi ke email masing-masing Jadi diharapkan untuk waktu memasukkan email registrasi SSCSN Itu menggunakan email yang valid Karena link verifikasi akun imaterainya itu akan masuk ke Email yang udah diregistrasi sebelumnya Kalau misalnya peserta udah melakukan verifikasi Maka peserta bisa login ke akun imaterai Namun kalau di sini saya coba login Setelah login ini nantinya akan Jadi kalau misalnya peserta udah login Nantinya peserta akan diberitahu berapa saldo yang mereka punya Jadi kalau misalnya peserta masih memiliki 0 saldo matrai Peserta bisa membeli kuota matrainya itu di distributor yang telah disediakan Jadi BKN tidak menyediakan fasilitas untuk pembelian matrainya Jadi peserta wajib membeli di beberapa distributor yang telah kerjasama dengan peruri Jika peserta sudah membeli Peserta bisa memiliki dua opsi Peserta membeli dan membubuhkan matrainya itu di distributor terkait Atau peserta membeli saldo matrai dan membubuhkannya di SSCSN Kalau misalnya peserta membeli dan langsung memubuhkannya di distributor matrai tersebut Peserta bisa langsung unggah dan memilih file yang sudah ada matrai elektroniknya Jadi di sini kalau misalnya peserta melakukan unggah file yang tidak memiliki matrai elektronik Misalnya saya coba upload Itu nantinya akan ada validasi kalau misalnya kalau tersebut tidak memiliki matrai elektronik Jadi peserta wajib untuk mengunggah menggunakan matrai elektronik Contohnya di sini saya upload yang menggunakan matrai elektronik Nah nantinya peserta bisa melihat hasil download Hasil uploadnya itu di bagian ini Nah nanti akan muncul seperti ini Hasil filenya itu Terus Nah nanti akan muncul seperti ini Hasil file yang menggunakan matrai elektronik Selanjutnya Selanjutnya untuk yang proses kedua itu unggah dan memubuhkan matrai di akunnya SSCSN Jadi peserta bisa klik matrai ini dan nanti akan di-direct ke halaman ini Jadi di sini peserta tinggal pilih file yang akan dibubuhkan matrai elektronik Dan di sini peserta bisa meletakkan posisi matrai yang akan dibubuhkan Dan selanjutnya tinggal unggah imatrai Seperti itu untuk proses penggunaan imatrai Mungkin bisa saya kembalikan ke moderator Terima kasih Jadi Bapak Ibu Tahun lalu itu Ada surat edaran PLT Kepala BKN nomor 9 2021 Mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa Sudah ada surat edaran ini Penggunaan imatrai Di mana tidak boleh matrai tempel yang digunakan berkali-kali Kita temukan banyak sekali imatrai yang sudah ditempel Di surat pernyataan Dicopot Dicopot lagi Masuk surat lamaran Di mana Nomornya itu sama Ataupun Bapak Ibu Yang itu tempelan dari Ngambil dari internet Nah ini banyak sekali Yang sudah dilakukan oleh peserta Nah dengan ini kami bekerja sama dengan peruri Untuk membuat imatrai Tentang sosialisasinya juga kami sudah berkoordinasi Dengan distributor-distributor Sampai ke pelosok kantor pos Jadi nanti makanya ini baru sosialisasi Bapak Ibu Mohon untuk resistensi dan lainnya Kami juga ingin bantuan dari Bapak Ibu Untuk dapat membantu teman-teman pelamar yang nanti akan menggunakan imatrai ini Jadi nanti juga dari tim distributor imatrai Kami akan sosialisasikan dan kami akan koordinasikan untuk melakukan sosialisasi kepada semua pelamar Jadi saat ini kami diinformasikan bahwa sampai kantor pos juga dapat membantu dalam pelayanan imatrai ini Dan imatrai ini ada dua Jadi ada yang diunggah Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sudah punya scan PDF-nya ke kantor pos Minta diubuhin Nanti file-nya diambil, di-upload lagi di SSCN Itu bisa Jadi bukan hanya lewat SSCN saja Tadi sudah ditampilkan bagaimana caranya untuk membubuhkan Nah, untuk pembelian dikarenakan memang ini di masing-masing distributor Nanti kami juga akan menginformasikan dari masing-masing distributor itu bagaimana cara membelinya Jadi nanti untuk imatrai memang saat ini kebijakannya adalah penggunaannya menggunakan imatrai Untuk beberapa dokumen yang memang disyaratkan Dan untuk registrasinya kita sudah terintegrasi dengan peruri Jadi kalau sudah daftar di SSC ASN Maka datanya bisa langsung terverifikasi Kalau emailnya sudah benar Nah, nanti pembeliannya nanti akan diinformasikan di email itu oleh distributor Cara pembeliannya dan lain-lainnya Nanti masuk lagi ke SSCN untuk dibubuhkan Ataupun mau membubuhkannya di website dari masing-masing distributor Saat ini peruri sedang mengusulkan distributor-distributor resmi yang bekerja dengan SSC ASN Jadi Bapak Ibu ini adalah sosialisasi Sehingga Bapak Ibu tidak kaget nanti kalau nanti ada penggunaan imatrai Dan ini memang kebijakan dari saat ini untuk pensel Oke teman-teman cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat Dan teman-teman saya akan siapkan dari sekarang Sehingga nanti ketika waktu untuk pendaftaran dibuka Dan melakukan pemberkasan Teman-teman sudah tidak ada kesulitan lagi Cukup sekian saja teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!